Halo teman-teman OMK, kali ini kita akan melakukan podcast. Nah podcast kali ini ada kedatangan tamu, ada pada Pastor Mardi, bodi layar saya sebelah kiri, yang di tengah itu saya, paling kanan ada Tasya, paling kiri bawah itu ada Alis, ada pembina OMK, ada Paiwan, dan terakhir ada Prila. Nah teman-teman, kali ini tuh kita mau ngebahas sesuatu yang menarik nih. Nah, jadi akhir-akhir ini kita tuh gak dengar apa itu istilahnya namanya Neonormal. Banyak nih udah ada di surat kabar, media elektronik, di Instagram gitu. Bahkan Presiden pun udah ngasih tau bagaimana sih tata cara Neonormal ini yang akan dijalankan. Mungkin Prila tau gak sih apa sih namanya Neonormal itu? Kalau mendengar kata Neonormal sih, kepikirannya langsung ke, wah bisa ngampus lagi nih, bisa kumpul-kumpul bareng temen lagi, bisa kegiatan seperti biasa. Itu sih kalau mendengar dari kata Neonormalnya nih. Betul, betul. Aku juga mikir gitu, Pril, sama. Aku kira kalau dengar kata Neonormal tuh, pesannya kayak kita bisa balik lagi ke rutinitas kita di sebelumnya gitu. Kayak kumpul-kumpul, latihan kur, ngeband bareng, nongkrong, ngopi-ngopi sama temen-temen gitu. Iya nih, apalagi OMK kan sering kita latihan kur kayak gitu kan. Kita udah lama nih gak latihan kur, udah selama juga gak ngadain bisa kayak gitu. Jadi kita pengen lagi nih kumpul-kumpul lagi, nyanyi-nyanyi bareng lagi kayak gitu. Pengen ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya, kangen banget, bener deh ini mah. Tentu. Iya ya, mungkin memang kita rindu gitu untuk berkumpul, nongkrong-nongkrong di pasturan gitu, terus bisa latihan kur gitu. Cuman gimana ya, wabah COVID-nya masih berlangsung dan kayaknya bakal agak lama lagi sih. Jadi mungkin kita simak aja, mungkin Om Iwan bisa ngasih tau apa sih namanya ninormal itu. Begini teman-teman, jadi sangat penting bagi kita untuk memahami mengapa sih pemerintah kita itu menggulirkan istilah ninormal. Yang artinya kenormalan baru. Seperti kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tapi salah satunya juga merupakan masalah ekonomi. Ada sekian banyak orang di luar ya, yang tidak bisa lagi produktif, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa berkarya. Bahkan, juta-juta rakyat itu mendadak menjadi miskin, karena aktivitas fisiknya sangat terbatas. Sementara itu, kalau kita menunggu kapan situasi ini akan berakhir, tidak ada satu pihak pun yang tahu persis kapan situasi COVID-19 ini akan berakhir. Nah, oleh karena itu, new normal ini adalah suatu upaya di mana kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti setiap kalah. Namun, harus dicaletkan dengan cara hidup yang baru. Nah, cara hidup yang barunya seperti apa? Cara hidup baru tersebut, kita lihat adalah berkaitan dengan protokol kesehatan. Seperti, kita memakai masker setiap keluar rumah dan berjumpa dengan seseorang. Lalu, kita rajin mencuci tangan setiap kali setelah memegang. Kita sudah yang berisiko tinggi. Juga, kita harus selalu menjaga jarak dan menghindari kerumpunan. Dan sebagainya. Jadi, singkat ceritanya, dengan new normal ini, pemerintah itu mengajak kita semua untuk bisa mulai kembali. Untuk mulai kembali produktif. Tetapi, dengan cara yang aman dari COVID-19. Nah, modal utama yang harus dijalankan dalam new normal ini adalah disiplin. Yaitu disiplin kita mentaati protokol kesehatan. Itu, teman-teman. Kurang lebihnya pengertian new normal tersebut. Ya, makasih, Om Iman. Kita jadi mengerti nih, apa itu namanya new normal. Ya, saya sendiri sih, buat kerja di kantor, pokoknya harus disiplin lah. Apalagi saya, programmer, harus memegang keyboard yang kotor gitu. Pastinya harus sering dibersihin gitu. Terus, untuk jarak di kantor, duduknya mungkin harus diperhatikan. Kalau di kantor, kalau di kampus gimana ya? Ya, Rila mungkin tahu kalau di kampus itu harusnya gimana? Boleh ya. Jadi, kan kalau sesuai dengan yang tadi Om Iwan bicarakan, kalau kunci keberhasilan new normal sendiri adalah disiplinan. Nah, maka kita juga harus mencoba nih, buat mentaati semua protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, terlebih di kampus gitu, atau di sekolah. Nah, kalau kita ada di kampus atau di sekolah, tentu saja kita harus selalu pakai masker. Jangan lupa, karena memang masker itu salah satu perlindungan diri kita sendiri. Lalu juga, kalau di kelas, jarak duduknya nih dengan teman, mungkin dikasih jarak berapa bangku gitu ya, biar ada jaraknya. Nah, lalu jangan lupa buat selalu cuci tangan kalau mau makan, entah di kantin atau di manapun. Soalnya, tahu sendiri kalau penyebaran virus ini juga melalui tangan kita sendiri. Lalu, yang terakhir adalah menghindari kontak fisik dengan orang lain. Contohnya dengan guru atau dengan teman di sekolah. Nah, soalnya kan kita ini punya kebiasaan salaman ya, kalau untuk orang yang lebih tua. Nah, mungkin kebiasaan itu bisa didanti supaya penyebaran virus ini tuh bisa berkurang. Nah, jadi walaupun rasa kangen kita dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman kampus, itu udah tidak tertahankan nih, kita harus tetap mempertahankan dan mentaati protokol-protokol yang sudah ada. Begitu. Kayaknya Prila udah menggebu-gebu gitu ya, pengan ke kampus gitu ya. Enggak juga, mau dirumah aja. Mau dirumah aja. Ya, ini kalau untuk Tasya ini nih. Pengen kuliah, pengen belajar, Prila kangen belajar. Iya, enggak, enggak. Biar efek kayak empat. Amin, amin. Untuk Tasya nih, mungkin kalau misalkan udah keluar rumah gitu, habis nge-band, ke warnet gitu ya. Kalau lo sebelum masuk rumah tuh kayak gini. Tahu nggak sih kalau saya kayak gimana gitu ya? Minimal apa gitu. Kalau aku sendiri sih, aku akan selalu sadar ya, kalau misalnya aku itu berpotensi untuk membawa virus itu ke dalam rumah. Tentu juga keselamatan orang-orang yang ada di dalam rumah itu menjadi hal yang utama. Nah, hal pertama yang harus kita lakuin saat udah sampai di rumah itu tuh, harus kita harus membuka sepatu atau membuka sebelah kita itu di luar rumah. Jangan sampai sepatu kita itu dibukai di dalam rumah. Karena si virus-virus juga itu akan berpotensi menempel di bawah sepatu kita. Nah, setelah itu, kita juga harus menyemprotkan hand sanitizer yang kita bawa itu ke tangan kita. Nah, setelah itu, kita juga bisa tuh menyemprotkan hand sanitizer itu ke barang-barang yang kita bawa itu. Misalnya, tas, dompet, atau misalnya barang belanjaan kita, kita semprotin aja pakai hand sanitizer itu biar lebih bersih gitu. Nah, setelah itu dilakuin semua, baru deh kita boleh masuk ke rumah. Tapi harus ingat juga, kalau di dalam rumah kita belum boleh menyentuh barang apapun. Nah, setelah itu, kita harus mengganti baju yang kita pakai itu dengan baju yang lebih bersih dan segera mencuci baju yang udah kita tadi pakai itu. Nah, udah kita ganti baju, kita juga harus mencuci tangan lagi nih, biar lebih bersih. Tentunya juga dengan sabun. Nah, atau misalnya kalian juga, kalau misalnya perlu, misalnya tadi di supermarket kita ketemu banyak orang nih, aduh kok penuh banget ya tadi gitu. Misalnya, kerasa banyak penuh orang, kita juga boleh tuh sekalian sambil mandi. Jadi, biar ujung kepala, sampai ujung kaki kita itu lebih bersih gitu. Nah, setelah semuanya udah bersih, semuanya udah aman, baru deh kita boleh bisa nyentuh barang-barang yang ada di rumah dan juga bisa ngobrol lagi dengan keluarga, dengan kakak, adek, atau semuanya yang ada di dalam rumah. Itu sih kalau menurut aku... Kayaknya ngerti banget ya. Kayak udah diterapin di rumah juga ya kayaknya. Iya sih, udah kayak gitu di rumah juga udah harus pakai sanitizer gitu. Biar mengantisipasi lah. Minimal gampangnya itu, di luar rumah tuh udah disediain air sama sabun ya, jadi gak perlu masuk dulu gitu ya. Nah, ini nih yang paling sering jalan-jalan nih ke mall. Alis mungkin tahu nih yang sering jalan-jalan nih. Ya, Alis, boleh ya? Jadi, tadi kan udah kasih tahu kalau di kampus gimana, sebelum ke kampus, kalau pulang ke rumah itu, Minimal cuci tangan dulu. Nah, untuk Alis, yang kita tahu Alis nih sering pergi ke mall. Di Instagram-nya tuh sering, wah, rame. Mungkin tahu sebelum pergi ke mall, atau di Ramo, tata krama gimana gitu? Pasti kita juga pengen lah ya, kita ke mall lagi, jalan-jalan lagi gitu. Nah, dengan kebijakan yang normal ini, kan pemerintah mengajak kita untuk kembali ke rutinitas kita, seperti sebelumnya. Cuman dengan hal yang baru, dengan cara yang aman gitu. Nah, ketika kita ke mall, jalan-jalan ke tempat umum, ke tempat yang banyak orang, tetap kita harus memerhatikan protokol kesehatan juga, seperti yang tadi udah dibilang sama teman-teman. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, terus tetap jaga jarak juga, dan mempergunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan tempat umum itu dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya ada tempat duduk yang harus berjarak, juga kita harus mengikuti. dan kalau bisa, jangan terlalu lama di luar, apalagi tempat yang ber-AC atau tempat-tempat tertutup. Kalau bisa, sebentar aja, kayak gitu, untuk mengurangi penyebaran virus corona ini juga. kelihatan banget kayak sering ke mall ya, sampai bisa tahu gitu ya, sampai detil-detil ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita nggak ada kepentingan yang terlalu mendesak, mungkin kita lebih baik di rumah aja kali ya, daripada nanti keramaian kayak gitu. Betul, betul, betul. Bagus, bagus. Ya, Alice, makasih udah ngejelasin ya. Nah, gini, untuk pertanyaan terakhir. Nah, saya mau nanya nih untuk ke Pastor, kita tuh kan pasti pengen produktif lagi nih. Kita ingin produktif untuk pelajar, pergi berbelanja, dan juga pergi ke kantor gitu. Untuk segi Ekaristi, Pastor, sejak 15 Maret nih, kita ngelakuin Ekaristi tuh di rumah online, melalui YouTube OMK Santor Tidurus gitu ya. Nah, untuk melalui Neonorma ini, mungkin Pastor tahu persiapan-persiapan apa aja sebongan Neonorma ini di gereja. Baik, kalian sudah kangen semua belum ke gereja nih? Sudah, sudah. Sudah, sudah sudah dong. Sudah dong. Ya, mantap. Teman-teman, pertama saya merasa senang bahwa kita semua berkomitmen. Berkomitmen untuk taat, untuk patuh, untuk disiplin pada protokol kesehatan sebagai cara hidup baru di era new normal itu. Nah, juga gereja dalam hal ini pertama-tama mengajak seluruh umat gitu ya untuk juga bersedia disiplin, bersedia patuh pada protokol kesehatan ini. karena kalau kita sadari sungguh, bahwa inilah jalan untuk keselamatan gitu ya. Ini penting untuk kita jalani. Ini penting untuk supaya aktivitas kita terus bisa berjalan dengan baik. yang penting sekali lagi kita dan juga seluruh umat diajak untuk disiplin, patuh, taat pada protokol kesehatan. Maka memang kita belum tahu gitu ya kapan ini akan mulai gereja boleh lagi dipakai misa untuk bersama umat. Kita belum tahu persisnya kapan. Kita menunggu saja arahan dari pemerintah dan juga arahan yang mungkin dari keuskupan nanti suatu saat akan ada arahan. Nah, jika seandainya saat kita boleh lagi untuk mengadakan perayaan ekaristi di gereja bersama dengan umat, dalam hal ini saya ingin memberikan gambaran-gambaran secara umum gitu ya. Misalnya, pada awal, pada misa perdana ini nanti mungkin jumlah umat itu akan sangat dibatasi. Bisa hanya 20 atau 30 atau berapa, kita belum tahu. Tetapi yang jelas, umat yang hadir akan sungguh dibatasi gitu ya. Lalu nanti jarak duduk, posisi duduk di bangku gereja pun akan diatur sedemikian rupa. Ya, rencananya sih akan menjadi seperti di tempat umum gitu ya. Ada tanda-tanda yang memungkinkan supaya orang langsung tahu jarak yang harus ditempati itu sudah tahu. Jadi nanti akan ada tanda khusus di bangku gereja gitu ya. Nah, selain itu bahwa umat dan petugas seluruh, petugas liturgi itu selalu pakai masker. Ini wajib, wajib pakai masker. Dan sebelum masuk ke dalam gereja, itu juga wajib mencuci tangan. Nah, nanti akan disediakan hand sanitizer seperti itu ya. Nah, juga ada hal lain misalnya pada awal misa atau misa perdana nanti mungkin hanya satu kali saja gitu ya. Satu kali saja. Di awal ya, ingat ini hanya di awal. Nah, sementara kita mengevaluasi dari misa yang pertama ini, kita mungkin nanti akan menentukan apakah nanti akan tambah jam misa atau bagaimana. Yang jelas, hasil evaluasi ini akan sungguh sangat menjadi perhitungan. Juga ada gambaran yang lain, misalnya umat yang sudah sepuh, khususnya di atas usia 60 tahun ke atas. Ini sedang dipertimbangkan untuk mengikuti misa khusus. Misah khusus para sepuh. Jadi, tidak akan dicampur dengan yang muda. Ya, tujuannya tetap supaya yang sepuh ini tetap aman, tidak terpapar oleh virus. Nah, juga selama misa itu pintu-pintu gereja akan dibuka, jendela juga dibuka, dan juga kita tidak akan menggunakan AC. Nah, jadi ini yang saya sampaikan ini merupakan contoh, contoh langkah-langkah yang sedang diperhitungkan oleh paroki. Dan juga di sini, Dewan Paroki saat ini sedang menyusun protokol kesehatan untuk misa di era new normal itu. Jadi, semua ini demi keselamatan. Semua ini supaya kita bisa menjaga jangan sampai ada yang terpapar oleh virus. Maka, tadi sudah dikatakan, umat akan terbatas. Bisa saja ada umat yang mungkin merasa, apa ya, kok saya belum bisa ke gereja dan segala macam. Nah, ini diharapkan umat bisa memahami. Maka, misa live streaming juga akan terus dilanjutkan. Dalam hal ini, terima kasih kepada OMK yang begitu besar karyanya untuk membantu kita adanya, apa namanya, misa live streaming ini. Nah, kembali dalam paparan saya, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk tetap disiplin, patuh, dan taat pada protokol kesehatan. Pada saatnya nanti, protokol kesehatan yang kami buat, yang Dewan Paroki buat, itu akan disampaikan kepada umat. Pada saatnya nanti, gitu ya. Jadi, sekarang boleh saja bertanya-tanya nanti bagaimana, tetapi pada saatnya yang tepat, ini semua akan disampaikan. Ya, kita terus berharap dan bersatu hati berdoa kepada Tuhan, memohon agar situasi wabah ini dapat segera teratasi. Kiranya itu mungkin paparan dari saya, ya, sebagai gambaran ketika new normal untuk tempat ibadah ini kurang lebih seperti itu, gitu ya. Jadi, sekali lagi, ini hanya gambaran umum, detailnya nanti akan disampaikan nanti. Demikian, Billy, terima kasih. Iya, siapa tuh? Terima kasih untuk penjelasan. Ya, minta doanya juga untuk UMK, supaya tetap diberi kemudahan untuk melakukan streaming. Biar kita aja yang di gereja umat, tolong bantu di-subscribe aja. Karena subscribe itu gratis loh. Ya, kiranya obrolan kita ini menjadi sebuah rancangan bagi kita untuk membangun komitmen di era normal ini. Ya, Pak Roki Santor Terdorus terus berkomitmen untuk mendukung dan membantu tenaga paramedis dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Ya, terima kasih kepada suruh umat, turut peduli untuk menyalurkan kasihnya. Terima kasih juga untuk Pastor, Tasya, Prila, Omiwan. Udah ya, sama Alis juga ya. Terima kasih, udah mau bincang-bincang di sini nih. Iya. Oke, untuk podcast ini sudah selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, dadah semua. Tuhan memberkati. Dadah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah. 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 Dadah.